PUTRA SIREGAR PUTRA SIREGAR sedang menjalani proses perceraian. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Selasa 14 Februari tahun 2023, PUTRA SIREGAR berharap keluarganya bisa tetap utuh seperti sedia kala. PUTRA SIREGAR menambahkan dalam setiap hubungan rumah tangga pasti terdapat cobaan. Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Saptiaya Triopani sempat memberikan beberapa syarat untuk rujuk. PUTRA SIREGAR mengaku dilema mengenai hal tersebut. Pasalnya, ia mengaku harus mempertahankan rumah tangganya dengan Saptiaya Triopani. Namun, jika ia menandatangani perjanjian tersebut, PUTRA merasa harkat dan martabatnya sebagai suami sudah tidak ada lagi. Bahkan ia menyebut perjanjian tersebut seperti pembunuhan karakter untuknya. Dalam dokumentasi berbeda, Saptiaya Triopani mengungkapkan alasannya memberi syarat rujuk kepada PUTRA SIREGAR. Saptiaya Triopani menyebut, jika sang suami berniat memperbaiki kesalahannya, maka ada persyaratan yang harus ia penuhi. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Selasa 14 Januari tahun 2023, wanita yang dikenal dengan nama Saptiaya SIREGAR itu menilai persyaratan tersebut seharusnya tidak memberatkan PUTRA. Terlebih soal aset, pasalnya aset tersebut akan mereka gunakan bersama-sama.